Oke, terus Soal nomor 13 Apakah tata laksana yang tepat? Jadi Tuan L berusia 67 tahun Datang ke poliklinik Dengan keluhan sesak napas sejak satu minggu ini Dia ada sesak napas yang akut Pasien memiliki riwayat Batuk berdarah sudah satu bulan yang lalu Namun semakin lama semakin berat Dan dahak berubah menjadi kental Kehijauan Keluhan lain seperti penurunan berat badan Berkeringat di malam hari dan batuk darah risangkal Jadi, kalau ini semua enggak ada Biasanya disoal mengarah ke Bukan TB Berarti ini bukan TB Tidak ada rewet hipertensi Dan penyakit jantung Maupun diabetes melitus Berarti enggak ada comorbid ya pasiennya Kemudian pengisian tanda vital, masih kompos mentis Kemudian tekanan darahnya masih normal Heart rate-nya normal Dan ada peningkatan RR Artinya ada sesak napas Oke, dan suhunya meningkat Ini 38,3 Saat dekone pemeriksaan Ternyata BTA-nya nega Oke, serta pemeriksaan Lontor ditemukan adanya infiltrat Serta konsolidasi dengan Air bronchogram Jadi, dari sini sudah bisa kita tegakkan Infiltrat dan konsolidasi dengan Air bronchogram Itu kan berarti Menunjukkan suatu pneumoni Oke, gambaran X-ray yang mengarah ke pneumoni Sekarang, untuk menegakkan diakmosis Kita perlu Lebih dari dua gejala tadi Oke, kira-kira ini sudah ketemu kayaknya sih Ada apa nih Gejalanya ada demam gitu ya Eh, sorry Kan DSD gitu ya Batuk sesak demam Batuknya ada nggak ya? Batuk ada gitu ya Batuk yang berdahak gitu Terus sesak udah ada Demamnya juga ada Berarti salusnya sudah bisa tegak Diagnosis pneumoni Oke, gitu ya Dx-nya pneumoni Sekarang, klasifikasinya dulu nih Kira-kira pasiennya perlu diruatin apa atau nggak Dari skor CURB65 Oke, confusion disini nggak ada ya Berarti pasiennya masih komposentis disokal Oke, data ureum nggak ada Rn-nya apakah lebih dari 30 kali? Nggak juga ya Rn-nya masih 28 Oke, blood pressure-nya apakah ada penurunan tekanan darah? Disini masih normal Oke, berarti nggak ada Dan usianya lebih dari 65 Berarti skornya cuma 1 nih Yang di atas 65 Cuma 1 Oke, berarti dia boleh Rawat jalan Nah, sekarang rawat jalan ada 2 lagi Apakah dia ada komorbit Atau tidak ada komorbit Gitu ya Sekarang kalau misalnya ada komorbit Tadi dibilang kan tidak ada riwayat Hipertensi, penyakit jantung, dan diabetes meritus Berarti pasiennya tidak ada komorbit Dan dia tidak meminum Eh, sorry nih Ada riwayat minum antibiotik nggak? Tadi ya Oke, berarti pasiennya belum ada riwayat minum antibiotik juga Berarti tetap kasih Golongan antibiotik Lewat jalan yang tanpa komorbit Tadi berarti yang golongan 1 Atau yang tingkat 2 Berarti yang beta-lactam plus beta-lactamase Atau yang golongan makrolit Oke, kira-kira Dari sini pilihannya yang mana? Ini kayaknya udah ada yang jawab deh Benar Ya, jawabannya adalah yang D Oke Jawabannya yang D Benar ya, karena dia Skor CURB-nya 1 Dan tanpa komorbit Ya, kalau amino glikosida itu nggak ada tempatnya Di primoni gitu ya Kalau quinolone itu biasanya pada pasien yang Dengan komorbit Oke, atau harus di Kawatina Koticostrelia juga nggak ada tempatnya Gitu ya Civalosporin tadi Itu dia Termasuk golongan beta-lactam sebenarnya Civalosporin Ya, tapi kalau misalnya Beta-lactam itu Di Pasien yang skornya 1 Harus digabung dengan beta-lactamase Ya, jadi biasanya dipakai amoksikla Oke, civalosporin ini bisa dipakai pada pasien yang Pautinam juga Nah, terus Berapa lama dong pemberian antibiotik Ini kan ada dibilang 14 hari 14 hari gitu ya Sebenarnya pemberian antibiotik pada pasien primoni Itu minimal 5 hari Gitu ya Ditambah 3 hari Bebas gejala Oke Jadi Dalam 72 jam Selama dia pasien yang nggak ada demam Nggak ada batuk Nggak ada sesak Baru kita boleh hentikan antibiotiknya Ya, dengan catatan minimal Sudah diberikan 5H Oke, gitu Bang ya Selanjutnya nih ditanya Tata laksana atau terapinya Oke, nyonya Mary 45 tahun Datang dengan keluhan batuk bedah Berwarna kehijauan nih Disertai dengan demam Sejak 5 hari lalu Berarti Pasien juga merasakan agak sesak Oke, kalau dibilang ada sesak dan batuk Berarti kemungkinan infeksi Pada paru Ya, entah itu dia pneumoni Atau bronchiektasis Oke Pasien sudah mencoba minum amoksisilin Tapi sebelum ada perbaikan Oke, berarti dia sudah ada riwayat Minum antibiotik Pada peniksaan ditemukan RR-nya meningkat Berarti pasiennya sesak Heart rate-nya masih normal Terus tekanan darahnya juga masih normal Sumuhnya meningkat nih ya 38,5 Kemudian dari hasil fisik Ketemu bronchie basa halus Ya, yang mengarah ke suatu pneumoni Oke, karena ditanya Alat-alat laksananya Berarti kita scoring lagi nih Pasiennya Pakai C-U-R-B 6, 5 Oke Confusion ada nggak? Ya, disini kayaknya pasiennya masih Komposmetis Karena dia bisa Datang ke poli gitu ya Dan masih bisa Menceritakan keluhan ke dokternya Berarti pasiennya masih Komposmetis Delta ureum nggak ada Ya, RR-nya di atas 30 Nggak juga Ya, masih 28 Terus penurunan tekanan darah Juga tidak ditemukan Nah, terus pasiennya juga Umurnya masih di bawah 65 tahun Berarti skor C-U-R-B 65-nya 0 Jadi pasiennya ini boleh Lawat jalan Ya, nah sekarang Lawat jalan Tapi ada riwayat penggunaan Antibiotik Amoxicillin ini Berarti dia dikasih Yang Termasuk pasien yang Kategori dengan Comorbid Atau ada Penggunaan AB Ya, jadi Penggunaan AB itu Yang dipakai patokan Adalah jalanan Tiga bulan terakhir Jadi Misalnya Bulan ini bulan Januari Misalnya dia pakai Antibiotik dari bulan Oktober Itu termasuk ke Penggunaan Antibiotik Ya, obat yang dipilih Itu adalah Yang Tingkat 1 Plus tingkat 2 Atau Ya, tingkat 1 Plus tingkat 2 Atau yang tingkat 3 Berarti Beta laktam Plus beta laktamase Ditambah Marfolid Gitu Atau yang Nolongan 3 Tingkat 3 Tingkat 3 Floroquimolam Jadi, kira-kira Jawabannya mana yang Benar ABC A, B, C, D A, B, C, D, A Ayo Sudah ada Clownya nih Tingkat 1 Tingkat 2 Kombinasi Atau tingkat 3 Aja Oke, jadi Kalau kita lihat Yang di sini Nah, pasiennya Lawat jalan Jadi, nggak perlu dikasih antibiotik yang secara IV. Berarti otomatis kita coretnya IV. Sekarang, koamoksiklaf. Koamoksiklaf itu termasuk beta-lactam plus beta-lactamase. Pada pasien ini, benar sih dikasih ini, amoksiklaf. Tapi harus dikombinasi dengan makrolite. Karena dia ada penggunaan antibiotik dalam 3 bulan terakhir. Berarti ini salah. Yang A salah. Terus asitromisin. Asitromisin itu cuma makrolite. Oke, harusnya dikombinasi dengan beta-lactam plus beta-lactamase. Berarti B-nya juga salah. Yang C-nya otomatis salah nih, karena dia ada IV. Oke, yang D, levofluksasin. Benar. Jadi, jawabannya yang D. Karena dia bisa dikasih levofluksasin yang tunggal. Golongan quinolone secara tunggal. Jadi, jawabannya yang D. Kalau yang E juga termasuk golongan makrolite. Oke, jadi harus kita kombinasi dengan beta-lactam. Pemberiannya. Ya, di yang E juga salah. Jawabannya yang tepat adalah yang D. Oke. Nah, sekarang kita lanjut nih ke materi selanjutnya. Yaitu efusi pleura. Oke. Gampangnya adalah efusi pleura itu terjadi penumpukan cairan pada rungga pleura. Memangnya, teman-teman, di pleura itu memang ada cairan. Tapi cairannya itu biasanya kurang dari 10 ml. Jadi, jumlahnya tidak banyak. Fungsinya adalah untuk lubrikasi. Jadi, pada saat paru mengembang, supaya pleurannya itu nggak saling bergesekan. Jadi, perlu ada cairan memang. Tapi cairannya dikit, cuma kurang dari 10 ml. Kalau sudah terjadi penumpukan cairan yang banyak, namanya efusi pleura. Oke. Tanda dan gejala utamanya adalah pasien ini sesak. Yang diperberat dengan pindah posisi. Itu kata kuncinya untuk efusi pleura. Oke. Kenapa dia sesak? Bayangin aja, parunya itu nggak bisa mengembang sempurna. Karena ditahan oleh cairan yang ada di dalam pleurannya itu. Nah, terus pasiennya juga bisa mengalami nyeri dada. Karena gesekan antara pleurannya itu. Oke. Nah, terus dari hasil pemiksaan fisik, baik lagi ya, kita ke inspeksi, palpasi, perkusi, dan auskultasi. Dari inspeksi, nanti kita ketemu pergerakan longga dada yang asimetris. Gitu. Terus dari palpasi kira-kira ketemu apa? Penumpukan stem femitus. Karena nggak kedengeran nih suara stem femitusnya itu nggak kedengeran. Karena ketutupan oleh cairan yang mengempuk di pleura. Oke. Terus diperkusi karena isinya cairan, berarti suaranya nanti redup. Bukan suara maru dada gitu. Nah, dari auskultasi bisa kedengeran namanya pleural fiction top. Yang ini. Gitu. Jadi, kalau dari hasil pemiksaan fisik, teman-teman urutin. Inspeksi, palpasi, perkusi, dan auskultasi. Oke. Nah, sekarang nih, si evusi pleura itu penyebabnya ada macam-macam. Dan jenis cairannya itu ada yang namanya transudatif dan eksudatif. Gampangnya kalau transudatif itu adalah tidak ada komponen protein. Sedangkan yang eksudatif itu ada komponen proteinnya. Ngafalin ya, itu adalah etiologi yang transudatif itu ada kata kuncinya itu March. Jadi, March itu ada mixing bomb. Ini kan pada pasien yang tumor ovarium gitu ya. Tumor ovarium, terus ada evusi pleura, ada asitesnya gitu ya. Oh, ada penurunan albumin gitu ya. Gagal ginjal, pasien cirosis gitu ya. Gagal jantung maupun hipotiroid. Sedangkan kalau yang eksudatif itu penyebabnya miopia. Ya, biasanya karena ini nih. Malik nansi atau adanya infeksi. Ya, bedanya tuh gini. Jadi, kalau eksudatif ya, gampangnya ya. Ini kan pembuluh darah nih. Pembuluh darah kan harusnya intak gitu ya. Nah, pada kasus-kasus keganasan atau infeksi, pembuluh darahnya itu kebuka. Set, ini. Ada kerusakan pada dinding pembuluh darah. Karena proses inflamasi. Akibatnya protein yang ada di dalam darah itu bisa bocor ke jaringan. Oke, dalam hal ini berarti ke pleura. Jaringan pleura. Berarti nanti ketemu ada cairan plus periodnya ini. Di pleurannya. Ya, karena ada gangguan di pembuluh darahnya. Di dinding pembuluh darah. Oke, sedangkan kalau transudatif. Berarti pembuluh darahnya ini masih intak. Cuma cairannya bisa pindah. Gitu. Kenapa? Karena terjadi peningkatan tekanan hidrostatis. Dan penurunan tekanan onkotik. Contohnya adalah peningkatan tekanan hidrostatis itu biasanya pada pasien dengan penumpukan cairan di dalam parunya. Pokoknya pada pasien gagal jantung atau pasien dengan gagal ginjal. Itu kan cairannya itu numpuk di dalam tubuh. Terutama di dalam pembuluh darah paru. Kalau di sini tekanannya tinggi, berarti cairannya bisa merembes ke jaringan sekitar. Oke. Kalau tekanan onkotik, itu berarti penurunan tekanan onkotik. Berarti protein di dalam pembuluh darah itu dikit. Contohnya apa? Pada pasien cirosis. Gangguan hati sehingga produksi proteinnya menurun. Oke. Protein di pembuluh darah itu lebih rendah daripada protein di jaringan. Ketika protein di pembuluh darah itu rendah, cairannya akan berpindah ke jaringan. Yang kadar proteinnya lebih tinggi. Jadi itu bedanya transsudat dengan ekssudat. Cara bedainnya itu adalah pakai light criteria. Jadi cairan plurumanya itu diaspirasi. Kemudian diperiksa kadar protein sama LDH-nya. Lakat dehidrogenas. Oke. Jadi kalau untuk si proteinnya, otomatis pada ekssudat dia akan tinggi. Kadar proteinnya tinggi. Di atas 0,5. Ya sama LDH-nya juga meningkat. Oke. Di atas 0,6 atau di atas 2 per 3 dari batas atas normal. Ya sedangkan kalau transsudat berarti kan isinya cuma cairan doang tuh. Berarti otomatis protein sama LDH-nya itu rendah. Satu lagi, selain dari light criteria. Jadi light criteria ini kan diperiksa, diperiksa lab gitu istilahnya ya. Protein sama LDH-nya. Adalah ini yang periksaan lab yang lebih sederhana. Jadi yang namanya tes rifalta yang tadi aku jelasin. Jadi si tes rifalta itu dia pakai tabung gini. Oke. Kayak tabung. Terus di dalam tabungnya itu diisi aquades. Plus asam asetat 98%. Gitu. Ya. Terus nanti dimasukin tuh aspirasi. Cairan aspirasi pelurannya. Ini kan di pelurannya ada cairan tuh. Nanti diaspirasi, ditarik. Kemudian dimasukin ke sini. Oke. Kalau cairan pelurannya itu ada protein ternyata, maka akan terbentuk penggumpalan di lalutannya ini. Berarti tes rifaltannya positif. Menunjukkan di cairan pelurannya itu, yang kita masukin ke aquades sama asam asetat, itu mengandung protein. Sehingga terbentuk penggumpalan di tabung reagennya. Itu yang namanya tes rifalta positif. Oke. Terus pemeriksaannya selain diaspirasi, juga bisa dari pemeriksaan X-ray gitu ya. Jadi teman-teman lakuin ini dulu nih. Kalau ketemu pasien sesak, yang memberat dengan berpindah posisi. Gitu ya. Nah. Tampung reagenya dulu ya. Biasanya dengan PA atau lateral likubitus. Oke. PA ini kelihatan nanti sudut costor venicusnya menumpul. Jadi ini kelihatan sudut costor venicusnya menumpul. Kalau cairannya kira-kira sekitar 500 ml gitu ya. Kan cukup banyak nih. Kalau cairannya dikit gimana dong? Kalau cairannya dikit bisa juga nih. Kurang lebih 50 ml. Terus pasiennya disuruh berbanding ke arah samping gitu ya. Nah. Nanti ada gambaran opasitas juga. Yang menunjukkan cairan. Itu untuk pemeriksaan yang lateral likubitus. Oke. Nah. Ini tata laksananya. Ya. Jadi tata laksana untuk efusi pleura. Itu awalnya adalah. Misalnya pasien datang sesek gitu ya. Terus kalian lihat ternyata cairannya menumpulnya gak terlalu banyak gitu. Jadi kita tata laksana sesuai penyakit dasarnya dulu. Misalnya pasiennya. Apa. Ada gagal jantung gitu. Gagal jantung berarti kita kasih furosemid ya. Otomatis nanti cairannya juga bisa keluar. Oke. Tapi kalau ternyata pasiennya terlalu sesek. Dan kita masih gak tahu nih etiologinya apa. Atau penyebabnya apa. Bisa dilakukan torakosentesis. Jadi cairannya kita sedot. Oke. Di mana cairan kita sedot ya. Ada dua tempat maksudku. Jadi biasanya posisinya pasiennya itu dalam posisi duduk atau setengah tidur gitu ya. Intinya duduk gitu lah dia. Atau setengah tidur. Nah. Jadi bisa dilakukan di sini ya. Di triangle of safety. Triangle of safety itu dibentuk dari bagian depannya. Ini kan ada segitiga gitu ya. Tangle. Di bagian aksila. Oke. Jadi bagian atapnya. Si bagian garis miringnya segitiga. Itu dibentuk oleh perbatasan otot pektoralis mayor. Ya. Sedangkan yang belakangnya itu. Garis yang di belakang dibentuk oleh perbatasan otot patissimus dorsi. Yang bawahnya ini setinggi ICS 6. Jadi tulang kostak. Eh sorry ICS 5. Bagi tulang kostak kelima di bawahnya. ICS 5 gitu ya. Nah. Nanti di tengah-tengahnya situ. Di dalam triangle itu. Bisa kita tusukkan jarum. Baru kita tarik cairan efusinya. Ya. Atau. Di sini ini bisa juga di linea aksilaris posterior. Jadi ini lebih gampang ya. Jadi ini kan. Ini set gitu. Ini linea. Aksilari posterior. Oke. Terus kita perkusi nih pasiennya. Misalnya di sini kan masih normal. Berarti kedengerannya sonor, 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 sonor. Redup gitu ya. Jadi di antara batas sonor sampai batas redup gitu ya. Kita perkusi 1 sampai 2 ICS di bawahnya. Oke. Itu lokasi kita menusukan jarum untuk aspirasinya gitu ya. Jadi kita tentuin dulu nih. Di mana batas antara sonor dan redupnya. Berarti itu batas efusinya yang paling atas. Ya. Kita tarik gitu ya. ICS 2. 2 ICS gitu ya. Di bawah si garisnya itu. Nah disitulah bisa kita lakukan aspirasi. Ya. Garisnya itu sejajar dengan linea aksilaris poste di orang. Itu untuk tata laksana efusi pleura. Nah sekarang ada yang namanya abses nih. Abses paru. Jadi abses paru itu kalau kita lihat di mind map yang tadi. Termasuk ke batuk sesak napas kronis. Itu ya. Disitulah dengan demam yang kronis. Jadi infeksi paru itu yang lama. Ya jadi kayak TB dia. Gejalannya. Bedanya kalau TB tadi spesifik ya. Ada penunggungan kronis badan. Ada batuk bedahat gitu ya. Kalau abses pulmu. Itu nanti ketemu sama kayak tadi. Sesak. Batuk. Demam. Kronis gitu ya. Sudah 2 minggu. Dan dari pernikahan fisik. Ketemu ada suara napas amforik yang aku bilang tadi. Suara napas amforik itu menunjukkan adanya kavitas. Di dalam paru. Jadi kayak kita meniup di tong gitu ya. Yang isi udara dan isi cairan. Oke. Nah. Terus abses paru itu biasanya terjadi karena ada infeksi paru yang lama. Gitu ya. Penyebabnya paling sering itu adalah bakteri anaerob. Jadi dari aspirasi gitu ya. Pasiennya kesel gitu ya. Terus kesel dari sekret oral. Nah. Terus bakteri anaerobnya itu masuk nih ke dalam paru. Paling sering penyebab abses paru gitu. Atau hematogen gitu ya. Jadi ada tromboemboli yang mengandung bakteri. Nah. Nanti si tromboemboli ini nyangkut nih di pembuluh darah paru. Sehingga infeksinya itu bisa menyebar. Bakterinya itu bisa menyebar ke jaringan parenkin paru. Atau karena pasien-pasien yang di intubasi lama. Ada sembatan nih. Sembatan di endotrachealnya. Gitu. Ya. Untuk etiologinya biasanya bakteri anaerobnya paling sering. Gitu. Ya. Nama-nama bakteri anaerob itu aneh-aneh gitu ya. Contohnya peptococcus, husubacterium gitu ya. Prevotella gitu. Tapi bisa juga disebabkan oleh streptococcus dan staphylococcus. Oke. Ini gambar untuk ases paru. Untuk penegakan diagnosisnya juga melalui X-ray. Gampangnya nanti adalah yang namanya apses. Pasti itu ada ruangan yang isi cairan gitu ya. Jadi dalam X-ray nanti ketemu gambaran kavitas dengan air fluid level. Ini ada gambaran kavitas dengan air fluid level. Jadi ini air udaranya. Terus ini fluidnya nih cairan yang warna putih-putih. Oke. Itu menunjukkan suatu kavitas. Pengobatan untuk si apses paru itu antibiotik teman-teman. Karena dia menyebabkan infeksi. Antibiotiknya juga spesifik. Pakai yang golongan ini. Yang si klindamisin ini. Oke. Jadi klindamisin ini diberikan dengan dosis 600 mg. Setiap 6-8 jam. Karena di IV otomatis pasiennya harus di MFS. Jadi cukup lama pengobatan pasien apses paru ini ya. Jadi diberikan klindamisin 600 mg 3 kali sehari gitu ya. Jadi pasiennya MFS gitu ya. Selama 6-8 minggu. Jadi pasiennya bisa berbulan-bulan dirawat di rumah sakit untuk apses paru. Sampai nanti diperiksa ulang gitu ya. Pemberian antibiotiknya ini apakah bisa mengecilkan apsesnya gitu. Sampai di gambaran X-ray itu tidak tanpa gambaran apses lagi. Jadi kalau misalnya sudah dikasih antibiotik nih selama 2 bulan ternyata apsesnya juga masih ada. Berarti terpaksa harus dibuat tindakan drainase secara pembedahan. Jadi untuk kata kuncinya nih. Apses pulmo itu sakit gigi bikin linda flu. Oke. Sakit gigi itu biasanya etiologinya. Karena aspirasi dari sekret oral gitu ya. Bikin linda. Linda itu adalah obatnya sih linda misin gitu ya. Flu itu maksudnya adalah gambaran X-ray-nya untuk menegakkan diagnosis. Ada ditemukan air fluid level. Oke. Sekarang ada. Ini nih. Inflamasi di paru. Tapi bukan karena infeksi yang aku belah tadi ya. Tapi dia karena partikel nih. Karena inflamasi di paru karena adanya partikel. Yang masuk ke dalam paru-paru pasiennya gitu ya. Ini biasanya berhubungan dengan penyakit kerja. Jadi pasiennya itu ada riwayat kerja di tempat yang ada pataran partikel gitu. Contohnya. Yang paling sering keluar di UKMPD itu yang silikosis. Asbikosis ini ya. Terus sebatu bara. Oke. Kayaknya sama kadang si ini sih kapasnya di Monday Fever. Jadi empat ini yang biasanya sering keluar di UKMPD. Silikosis. Ciri khasnya itu adalah nanti pasien ada riwayat kerja di besi. Pabrik besi. Baja atau kerami. Jadi tiga ini. Ini kalau saya disoal dia bilang pasien batuk susah kapas sudah lama. Ada riwayat kerja di pabrik besi. Atau di pabrik baja atau pabrik rami. Jadi kemungkinan pasiennya mengalami silikosis. Karena menghidup silika terlalu lama. Jadi silikanya ini nanti bikin proses inflamasi dalam alveolusnya. Oke. Kalau asbest. Asbestosis. Nama penyakitnya. Biasanya pada pasien yang kerja di pemintangan asbest. Asbest itu kan biasanya dibuat untuk bahan di atap, di genteng gitu ya. Atau bikin kapal gitu. Jadi itu biasanya di soal itu dibilangnya pasien yang kerja di pabrik atap gitu. Pembuatan atap atau pabrik pembuatan kapal. Itu mengarah ke asbestosis. Oke. Kalau batu bara gitu kan. Batu bara warna hitam gitu. Jadi nama penyakitnya black lung disease. Jangan lupa pasiennya harus ada riwayat bekerja di tambang batu bar. Gitu. Terus kalau kapas nanti penyebab nama penyakitnya adalah Monday fever atau bisinosisnya. Jadi kalau ditanya di soal, pasien batu setengapas gitu. Ada riwayat kerja di pabrik pemintalan kapas gitu. Berarti diagnosisnya adalah nanti apa? Ya ada A gitu ya, bisinosis. Atau Monday fever. Jadi jawabannya adalah yang A itu ya. Yang bisinosis atau Monday fever. Gitu. Nah ini secara ringkas patofisiologinya adalah si particlenya masuk gitu kan. Si particlenya masuk terus merangsang sel-sel inflamasi. Nah ini dia sebenarnya sama kayak PPOK tadi. Ya jadi menyebabkan terjadinya kerusakan permanen gitu ya. Jadi proses inflamasinya bersifat destruktif. Jadi terjadi kerusakan permanen pada alveolusnya. Sehingga terbentuk scar tissue nih. Jaringan luka gitu ya. Yang bersifat persisten. Nanti gejalanya karena parunya ada yang luka gitu ya. Ya otomatis dia tidak bisa mengembang dengan sempurna. Sehingga pasiennya mengalami sesak lapas. Batuk lama gitu. Oke. Kalau sudah parah gejalanya sudah lama. Nanti bisa terjadi gagal jantung kanan gitu ya. Jadi semua penyakit piparu gitu ya. Yang sudah berlangsung dalam jangka waktu lama. Itu biasanya menyebabkan hipertensi pulmonal. Sehingga ujung-ujungnya pasiennya mengalami gagal jantung kanan. Oke. Dari peniksaan penunjang nih. Kita bedain. Gimana sih selain dari tahu riwayatnya dia kerja di mana. Beda ini adalah dari hasil X-ray-nya. Oke. Kalau si likosis yang tadi pasien kejadian dipabik besi itu. Dia memberikan gambaran X-shell calcification. Oke. Si X-shell itu maksudnya kayak telor. Jadi dia bentuk nodul-nodul yang lonjok. Nodul. Yang lonjok. Atau oval gitu ya. Jadi ini. Dan nodul ya. Warnanya opak gitu. Bentuknya oval. Nih ya. Dia biasanya tersebar di kedua lapang paru. Oke. Kalau asbestosis atau yang kejadi pabrik atap atau pembuatan atap atau pembuatan kapal. Itu memberikan gambaran retikular. Retikular maksudnya adalah putih-putih yang bentuknya kayak jari. Jadi retikular itu maksudnya bentuknya kayak jari-jari. Nah gitu ya. Jadi ada gambaran opasitas yang kayak jari. Set gitu. Bercabang-cabang. Set, set nih. Itu gambaran retikular. Terus ada yang namanya antrakosisnya yang tadi itu ya. Si antrakosis itu. Si biasanya tuh dia mirip kayak tadi yang si X-shell ini. Cuman kalau silikosis itu kan dia nodul lonjok atau oval pada kedua lapang paru gitu kan. Nah kalau antrakosis itu nodulnya juga lonjok. Tapi biasanya pada area posterosuperior. Nih ada kata kuncinya ya. Pada bagian atas doang. Set, set gitu. Oke. Bedain sama X-shell. Tadi X-shell rata gitu ya. Sedangkan si antrakosis itu pada bagian atas paru doang. Itu bedanya. Oke. Sekarang kita lanjut ke soal lagi. Apakah diagnosis nih? Ditanya diagnosis sekarang. Oke. Nah Tuhan K berusia 46 tahun. Datang ke poli klinik dengan keluhan sesak napas sejak 3 hari yang lalu. Sesak dirasakan semakin lama semakin memberat. Pasien sebelumnya sering mengalami batuk namun hilang timbul. Nah terus dia dari wayat nih. Pasien merupakan seorang karyawan di sebuah pabrik keramik. Oke. Dan batu bata merah. Jadi kalau keramik kira-kira dia apa? Penyakit yang bisa muncul. Jenis pneumokosis yang mana? Oke. Nah terus selama 20 tahun ini cukup lama. Dari peniksaan tanda vital ditemukan tekanan darahnya masih oke. Heart rate-nya juga masih oke. RN-nya ada peningkatan nih. Berarti pasiennya mengalami sesak napas. Suhunya masih normal nih ya. Di bawah 37,5. Setelah dilakukan peniksaan ada gambaran khas. Yaitu axial classification. Berarti jawabannya yang silikosis benar. Jadi kalau silikosis itu ada kata kuncinya. Silikosis itu dia 3S. Jadi di silikosis disebabkan oleh silika dan menyebabkan axial calcification. Jadi ada 3S. Oke. Ini soal nomor 15 kayak soal bundus gitu ya. Jadi gampang nih dari sini aja sama dari paparannya dia. Oke. Jadi dari X-ray sama dari riwayat paparannya. Sudah bisa menegakkan diagnosis. Oke. Sekarang gambaran nomor 16 ya. Apakah gambaran khas dari nonsentoraks yang mungkin muncul pada, mungkin muncul sesuai klinis pasien. Jadi ada Tuan P datang ke IGD dengan keluhan batuk pedahak nih sejak 3 minggu yang lalu. Oke, udah cukup lama ya, udah kronis. Kemudian pasien mengalami demam menggigil dan sesak. Berarti masuk ke main mepeng tadi. Sesak, batuk, kronis. Udah lebih dari 2 minggu. Sorry, kronis ya, kronis. Terus ada demam. Berarti kira-kira DD-nya nanti TB atau ACS. Oke, gitu ya. Periksaan tanda vital ditemukan tekanan darahnya masih normal. Heart rate-nya oke gitu ya. RR-nya meningkat. Berarti dia emang sesak. Terus emang ada demam nih di atas 38,5. Nah, periksaan fisik ditemukan adanya penurunan. Stem frame itu separuh kiri tengah meningkat. Oke. Kalau stem frame itu meningkat, berarti di dalam alveolusnya ada cairan. Tuh, ya. Perikusi paru kiri tengah redup. Jadi ada cairan nih. Di bagian paru kiri tengahnya. Di bagian lobus medial. Pulmo sinistra. Dan ditemukan ada suara amphoric. Berarti kemungkinan ada kavitas nih di dalam parunya. Oke, kavitas dengan cairan. Dokter menduga pasien mengalami abscess. Oke, kira-kira gambaran monsoon yang ditemukan pada abscess apa? Ayo. Iya, bener ya. Jawabannya adalah cavity with air fluid level tadi. Untuk abscess. Kalau honeycomb pada apa? Coba diketik. Tadi siapa yang jawab ini? Winda ya. Kalau honeycomb pada bronchiectasis. Yes. Kalau meniscus sign kira-kira pada apa? Ini bronchiectasis. Meniscus pada apa? Meniscus sign. Gembaran X-ray pada. Evusi. Play. Lora. Oke. Jadi meniscus sign itu yang kayak tadi. Aku back sebentar ya. Ini yang namanya meniscus. Oke. Jadi kayak cairan gitu ya. Atasnya udara. Jadi otomatis bentuknya agak cekung gitu. Si bagian permukaan cairannya. Itu namanya meniscus sign yang melengkung gini. Oke. Jadi meniscus sign pada evusi pleura. Oke. Mana tadi? Nah. Terus snowstorm itu biasanya pada gambaran TB miliar. Yang tadi kita udah belajarin. Snowstorm pada TB miliar. Terus coin lesson biasanya pada gambaran metastasis di paru. Jadi bisa aja pasien itu mengalami tumor dimana. Misalnya tumor mama. CA mama gitu ya. Terus CA mama itu mengalami metastasis ke paru. Nanti gambarannya coin lesson. Jadi kayak ada gambaran beca-beca opasitas putih gitu ya. Di kedua lapang paru. Jadi bentuknya itu kayak putih yang kayak coin gitu. Kecil-kecil bulat gitu. Oke. Soal nomor 17. Tes Rivalta pada pasien tersebut bertujuan untuk Tuh ya. Berarti tes Rivalta untuk pada pasien yang evusi pleura. Oke. Kita baca soalnya. Tuan Gebrusnya 58 tahun nih. Datang ke IGD karena sesak. Oke. Pasien terdiagnosis TB sejak 2 bulan yang lalu. Tuan Gebrusnya 58 tahun.